Selasa lalu sejumlah warga menggelar aksi pemagaran Jalan Poro Sintang ke Tunggau tepatnya di Desa Simbaraya, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang. Mereka menuntut janji Gubernur Kalimantan Barat yang berjanji pada saat kunjungannya di Desa Simbaraya pada 25 Januari lalu akan segera memperbaiki jalan tersebut. Namun sampai saat ini belum mulai adanya perbaikan. Terkait status jalan tersebut, Bupati Sintang Jarod Winarno mengatakan bahwa statusnya memang merupakan jalan provinsi. Namun tidak masuk dalam kontraktual yang akan dikerjakan pemerintah provinsi di tahun 2019 ini. Sehingga agar segera bisa dilakukan perbaikan jalan, maka pengerjaannya melalui Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, UPJJ Dinas PU Provinsi Kalimantan Barat. Dan akan difasilitasi oleh UPJJ Dinas PU Kabupaten Sintang. Ruas Sintang-Sintang itu bukan ruas yang bagian yang akan dilewakkan nantinya. Sehingga cara kerjanya provinsi harus melalui UPJJ, ya kan? UPJJ provinsi. Jadi, di satu provinsi akan mengerjakannya melalui UPJJ provinsi. Yang kedua, UPJJ Kabupaten akan fasilitasi. Sementara itu terkait hasil pertemuan Kepala Dinas PU Kabupaten Sintang bersama warga pada selasa lalu, Jarod mengatakan pihaknya sudah mulai melakukan perbaikan jalan dengan menurunkan alat yang dimiliki UPJJ Kabupaten Sintang. Kemudian pada Rabu pagi, Kepala Dinas PU Kabupaten Sintang sudah menggelar rapat bersama pihak UPJJ Dinas PU Provinsi Kalimantan Barat. Dan termasuk melibatkan lima grup perusahaan sawit. Serta melalui rapat tersebut sudah ada kesepakatan bersama. Hari ini yang alatnya turun adalah alat dari UPJ Kabupaten, sesuai dengan perjanjian antara Kepala Dinas PU yang mewakili saya kemarin berhubungan masyarakat. Turun alatnya mobilisasi menuju simpah. Terus juga yang paling penting adalah dari kebun. Nah, dari kebun tadi, tanggi ditimpin oleh Kepala Dinas PU sudah melakukan rapat. Sudah ada kesepakatan yang dibangun. Dari Kabupaten Sintang, Zenpon TV memberi tekan.